Carilah sumber daya alam yang selalu merenyui pendirinya sendiri. Kenapa itu ikan? Karena kita berada di tempat yang paling disukai ikan. Dan tidak akan habis ikan Indonesia. Mengapa kita di tempat yang hangat sepanjang dunia ini ada? Tempat ikan menernakkan dirinya, memijak, itu di tempat-tempat yang mengenal musim dingin. Begitu sudah memijak, dia ingin membesarkan diri, mari kita ke surga. Eden, itulah Indonesia. Di Pantu Razanas dan rumah salu lunas kawal. Buat lunas panjangnya 30 meter. Padahal 30 ya. Jadi karena tidak ada kayu seperti di zaman 60 sampai 190 meter itu. Di 30 pun harus disambung. Gata orang, kalau menyambung untuk apa? Jangan satu sembungan. Wah. Saya pikir itu, Tuhan menurut teori sambung-menyambung itu lebih kuat kalau tiga daripada satu. Kita mendapat izin untuk melaut di Irian Cang. Izin melautnya dapat di sana? Di sumber ikan di sana. Ya ikan paling bagus katanya gitu. Iya. Begitulah. Karena di sana ketika kapalnya sedikit ada usaha lah. Nanti kalau sudah ada modal gitu, kasihin 100 lah. Nah, biar usaha kemana-mana gitu. Ini seperti kapalnya, jenis kapal itu ya? Kapal kayu saja. Penisian. Tidak. Bukan ya? Indramayu punya. Oh. Kalau tahu Indramayu punya teknologi kapal punya. Mengapa? Karena Indramayu itu hanya tiga langkah. Itu kota. Tapi miskin informasi. Hanya tiga langkah. Mengapa? Karena Indramayu selalu ditinggalkan oleh Anglintas meninggalkan Indramayu. Kereta api meninggalkan Indramayu. Dilewatin aja. Tidak dilewati. Kalau dilewati, tidak ditinggalkan. Kemudian jalan tol meninggalkan Indramayu. Sedangkan Indramayu punya laur. 150 kg. Indramayu punya sumber oksikin. Gunung-gunung, germai, dan lain-lain. Ini kita bisa tengok di sini. Indramayu punya sumber beras. Ini protekin juga. Potok sedikit di situ, Pak. Ini cerita Pak Habibie. Pak Tuhan Presiden. Kami datang menghadap beliau. Orang-orang datang Toba. Kami punya hiasan. Kami punya hiasan. Nami juga sama-sama urusan Jerman seperti Pak Habibie. Kami gampang ketemulah dengan Pak Habibie. Siapa, Pak? Namanya Prof. Habibie yang sirai. Oh, saya pikir dulu kami. Dulu kami juga dari sana. Jerman juga. Pasiaan. Pasiaan ya. Sobat itu. Ya, jadi kedua profesor ini ya satu sekolah lah dengan Pak Habibie dijiatkan dulu kan. Dan meminta pada Pak Habibie agar kawasan itu dibikin otorita dan otoba. Supaya lingkungannya terjaga sebab industri sudah masuk. Begitu kan. Tapi sebelum pembahasan mengenai ini muncul, Pak Habibie tanya. Hei. Ini Dian. Ya, dia akan kepanggil begitu aja kan. Kau kasih tahu sama saya, kenapa orang Batak itu pintar-pintar. Dia bilang begitu kan. Prof. Dian bilang begini. Pak Presiden, Orang Batak itu sebenarnya masih miskin. Tapi mereka banyak makan ikan. Ikannya itu yang mungkin pintar, Pak. Protein tinggi. Jadi orang Batak itu di kitaran dan otoba dan sungai-sungai. Secara ekonomi, wah miskin-miskin sebenarnya. Satu yang mereka selalu susu plus makan ikan. Ini yang banyak di situ. Makanya pintar, Pak. Prof. Habibie langsung setuju. Betul, Pak Habibie. Betul, Pak Habibie. Kita, Pak Habibie juga. Kami banyak makan ikan dulu. Biarin-biarin. Cerita masa kecil. Makan ikan. Betul, Pak. Tidak bisa disangka. Mesti banyak makan ikan. Maka, kita masuk ke setelah darat ini. 20 tahun. Mengapa? Start itu kan dari darat. Dan pulang dari merantau ke laut itu harus ke darat. Tidak bisa disiapkan. Tidak bisa disiapkan. Supaya kita ini menjadi pelawat yang bergensi. Artinya bergensi itu ya punya hasil, bisa mencukupi untuk bangsanya dan negaranya bergensi. Kita harus punya karat. Tidak seperti yang sekarang. Sekarang, dia berangkat dari Indramayu. Kehirian. Sebelum sampai ke Indramayu lagi, dipotong oleh melayang-melayang asing. Kalau jual sedek saya. Dan berpulang. Tapi bukan untuk kemajuan dirinya. Yang bisa pulang, juga tidak mendapatkan hasil sang melayang ini. Yang punya hasil adalah sang juragan. Kita berangkat dari sini. Harus punya pelabuhan di tempat antara irian dan jen. Beberapa. Kita siapkan di Batang. Kita siapkan lagi di Lampung. Kita siapkan lagi di NTP. Ini supaya nanti hasil dari sana masuk. Katakan NTP, katakan Batang. Proses memang diperlukan untuk ditarik ke Jawa. Ditarik ke Jawa dalam bentuk yang sudah jadinya. Kalau diekspor, diekspor. Dan orientasinya jangan ekspor. Orientasinya adalah konsumsi bangsa. Kalau ekspor, hanya dapat uang membayar utama. Tapi kalau untuk bangsa sendiri, mencerdaskan dan bisa membuat utama untuk orang lain. Karena pintar. Kalau 20 tahun kita bisa menghijaukan ini, 20 tahun ke depan, kita bisa mencerdaskan melalui protekin di kampung. Lebih baik mencerdaskan bangsa daripada mengekspor ikan. Itu juga teori kawan saya, Prof. Jisman, sepuluh juta. Dia bilang, coba periksa negara-negara di dunia. Negara mana yang negara kaya. Jawabannya adalah negara industri. Negara-negara yang kaya sumber daya alam, ada yang kaya enggak? Enggak ada. Jadi di kalangan ekonomi. Ekonomi. Pemobong. Mereka selalu bilang, kalau kita punya sumber daya alam, entah batu barang, entah apa, itu sebenarnya adalah bentuk modal untuk bikin anak bangsa pintar. Mencerdaskan. Mencerdaskan anak bangsa. Dapat duit dari batu barang, entah dari mana saja lah, gitu kan. Ya jangan berkongsi. Itu adalah untuk mencetak SDM yang pintar-pintar. Gitu kan. Kalau anak bangsa sudah pintar, semua mereka bisa olah untuk menjadi kekayaan. Jadi, kalau diawali daripada menggali sumber daya alam, itu ancur. Carilah sumber daya alam yang selalu merenyui pendirinya sendiri. Kenapa itu ikan? Karena kita berada di tempat yang paling disukai ikan. Dan tidak akan habis ikan Indonesia. Mengapa? Kita di tempat yang hangat sepanjang dunia ini ada. Tempat ikan menernakkan dirinya, memijak, itu di tempat-tempat yang mengenal musim dingin. Begitu sudah memijak, dia ingin membesarkan diri. Mari kita surga. Eden. Itulah Indonesia. Makanya ada di sini. Pantaslah bangsa-bangsa itu merasa punya jasa. Langsung ke sini tanpa izin. Karena di sini reaksioner, dibakarlah itu kapan itu. menandakan Pancasila yang kurang. Manusia yang adil dan berada. Begitu harus berpikir jauh. Kenapa kapal itu kemari? Karena kita tidak punya kapal. Kenapa mereka berani? Karena kita penyecut. Selamanya orang penginit reaksioner dibakarlah. Oleh Australia ini coba. Coba saya bahkan. Marah kan? Jadi tidak ini. Kapal yang salah. Kapalnya yang dibangkat. Maka hukum pelautan harus ditegalkan. Inilah diplomasi di dalam sebuah. Nah, kalau pelaut-pelaut kita katakan nelayan, kapalnya minimal 200 detik, itu gak ada-ada masuk ke Indonesia. Gak tahu. Semuanya di zona bebas bendera Indonesia. Maka nyanyian terkibarlah bendera laku nambang suci garam di seluruh pantai Indonesia. Tuh, pantai. Dilupakan kan? Satupun tidak ada bendera di pantai. Jadi tidak jadi pujaan bangsa. Nah, saya menginginkan bendera ini terus berkibar. Bendera raunya kicat merah putih biru, bendera-nya merah putih. Membangun etos kerja ekonomi sosial budaya berkibar. Abis. Kita datang ke tempat yang tempat. Nyanyi, Pak. kayu sudah habis, kan? Kita usah disesali, ditanam pulang. Karena itu bisa. Kalau batu bahan, Pak. Habis hingga habis di luar, kan? cabraan, Pak. Ya, kalau kayu sudah lah. Itu salah urus. Kita tanam pulang. Masih bisa. Walaupun harus nunggu seratus tahun. Kalau kayu mulai, 300 tahun bisa susah. Tapi bisa. Nah, mari rame-rame ke laut. Jadi, pemuda berani gimana? Pemuda berani bangkit sekarang ke laut kita beramai-ramai pemuda sekarang mari pemuda berani bangkit sekarang ke laut kita beramai-ramai untuk membangun Indonesia supaya tidak menggali emasnya, menggali peraknya, menggali batu barahnya. Sudahlah yang lain. 75 tahun, 76 tahun sudah habis tanam ulang. Kalau sudah pemuda berani masuk ke laut terutamanya turun ke darat enggak makan ikan juga enggak apa-apa makan apa sudah di laut makan ikan darat tak coba makan tempe enggak apa-apa dan jangan di ekspor supaya bangsa kita ini punya makanan yang berkuat di yang makan tahu siapa kamu apa yang kamu makan kalau makan tidak ada protek ini selama ini kami baru ikan darat ikan ikan darat itu kan bagian perikanan orang Jawa bilang ikan makan ikan apa iwak tempe jadi tempe pun masuk perikanan menurut orang Jawa iwak tahu iwak kerupuk iwak kan bahasa Jawa itu ikan iwak sapi iwak kudus iwak semua mengapa karena lauk itu dibahasakan bisa rumput bisa emik ini mindset yang dibungkan semua ikan itu ada di laut mari kita amik ikan dibahasakan laut iya orang Sunda laut orang Jawa iwak kalau bahasa Indonesia Jawa itu beda dengan bahasa Indonesia dan menurut bahasa sekarang iwak diperjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi ikan masih saja mengatakan ikan tempe karena bahasa adalah jiwa bangsa orang Jawa menerjumahkan bahasa terjumah ini iwak menjadi ikan larinya masih tempe ikan kerupuk kerupuk saja di ikan nah kita masuk bahasa Indonesia yang sejati itu harus kembali ke kanat toba mengertikan ikan itu terjumah jadi gerak-gerak jauh itu konsep lama kita akan makan begini Pak kiwak itu penyertaan nasi biar enak jadi bisa daging bisa ikan nasi bisa bisa kelupuk tapi ketika dimakan pakai nasi terasa enak jempol enggak dipikir soal bijinya pokoknya enak jadi ikan selalu adalah komponen yang membuat makan itu dari enak nah kalau mau jalan-jalan besar karena sudah ada yang bisa menikmati dan nanti kalau Bapak setelah jalan-jalan kemari belum enggak ketemu boleh diantar kepadu kita tahu dari mana ini kita mau start apa namanya ekonomi masuk ke laut kita punya tempat yang sangat strategis persis Tanjung Priuk kenapa Tanjung Priuk itu jalan negara bahkan lebih strategis ini betul-betul jalan negara jalan negara pantur acil Bonjakarta ini segitu besarnya tidak dimenfaatkan oleh orang semua pindah ke pinggir jalan ternyata ini kesempatan kita ambil kita jadikan orang kembali suka ke situ pantur apa 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 yang ada di ton kita nanti membuat Bapak datang ke sana kasih ide ini harus harus begini harus begini kita buat nanti pelakuan pelakuan yang tidak ditenang menyorok tapi menyorok kita buat pasar ikan internasional di situ untuk bangsa ikan yang bagus-bagus yang kita jual jalan seperti tanjung beri jual ikan yang tiap orang memegang begini nanti kalau ikan itu nah ini yang green economy habis green economy blue economy dekat Bapak karena belum kita buat jalan yang tembus yang masih satu jam jalan lebih juga nanti kita buat jalan tembus kalau kita keluarkan ini dibuat mungkin yang sekuat terima kasih